Ayo ini langit sama Mas Fayat Ayo pertanyaan apa Profesor ikan ini Pak dosen yang lagi santai Profesor ikan mau pulang tunggu sebarunya duduk kan kamu yang ngajak ayahnya ini akhirnya lagi saya ratanya apa tuh cerita Iya soal anu apa eh konsep-konsep pertunjukan yang sempat dibutuhkan oleh beberapa pihak yang yang membutuhkan jadi perspektif kesenian dan kebudayaan di sumenegah pasca pandemi ini seperti apa kira-kira menurut yang jelas jengkot language yang jelas sekarang peluang darah peluang apa peluang luring itu sudah mungkin lagi walaupun masih separuh-separuh artinya luring dan daring pertemuan langsung itu sudah mulai terbuka sekarang tapi terbuka sih iya apa apa ada jaminan bahwa bentuk dan kreatifitasnya muatan kreatifitasnya sama dengan sebelum pandemi kan begitu saya kira kalau persoalan itu tetap akan terus dinamis dinamis dalam perhatian dulu pun kita sebenarnya sudah memainkan multimedia dalam banyak hal jauh dari sebelum ini sejak sejak tahun 90-an misalnya multimedia itu sudah bermain jaring itu sudah bermain lewat tele lewat tele apa telekonferen dan macam-macam itu sudah sebenarnya udah berlangsung ya kalau di pertanyaannya apakah akan kembali saya pikir yo kesenian tetap seperti kesenian karena gratifitas saya pikir dia tidak berbatas itu dia tetap bisa melampaui bentuk-bentuk yang paling mungkin dan tidak mungkin sebenarnya jawaban yang umum kayaknya jawaban penyelamatan ini enggak kalau karena kalau kalau saya dari dulu berposisi di situ saya tidak terlalu terpengaruh dengan daring dan lain-lain saya selalu percaya bahwa energi itu melampaui batas daring dan luring masih kuat iman iya iman saya kan kebetulan iman yang yang kefah yang lain ini imbronnya ini imbronnya ini sudah keluar kalau menurut ini menurut dosen-dosen khusyafat ini ya gimana-gimana dosen khusyafat dia ini Oh ya Allah justru kedepannya kesenihan khusyafat terini memiliki tantangan berat semua betul-betul pertaruhannya didengkot language ini harus berkiprah semaksimal mungkin dalam terutama dalam kekaryaan ke iya ya Tentangan diakui atau tidak nilai-nilai sosial ini sudah semakin merenggang dari apa ya tergerus ya tergerus dari manusianya itu karena sudah terbatas teknologi selama pandemi ini sehingga mental generasi ini diakui atau tidak harus disadari ini memiliki perbedaan terutama dalam sikap individualisnya ini semakin tinggi jadi teater ini harus menjadi penjelahaman pada kondisi yang saat ini berarti ya artinya bisa dibilang sudah merajalena seni robotik ya padahal seni robotik itu udah lama itu dia jina Jepang itu udah lama gitu ya sebelum pandemi sudah berlangsung semua robotik enggak kalau persoalannya seperti yang disebut oleh Gugu tadi misalnya bahwa ada perlu pergeseran 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 nilai pergeseran nilai pergeseran sikap pergeseran ya artinya kemudian hari ini individualisme itu menjadi lebih kental misalnya terutama generasi muda kita itu saya pikir persoalan lain tidak tidak pada persoalan multimedia dan apa tidak persoalan teknologi dan ininya gitu loh tapi bahwa teknologi itu juga memberi efek ya iya memang beri efek Hai iya kan soal publis soal mempublisme iya share itu kan lihat akhirnya kan pada akhirnya kan seringkali cuma persoalannya itu sih sebenarnya juga diisi di kita itu teknologi masih dipahami sebatas sebatas sarana sarana untuk tadi sosialisasi sarana publis dan lain-lain belum sampai kepada teknik skill disiplin teknologi yang benar-benar rumit dan jelimet itu mungkin tantangannya yaitu sebenarnya kalau memang mau masuk ke dunia yang lebih simulak krum istilahnya posmo itu ya skill tadi itu harus benar-benar di diselami teknologi harus benar-benar dimasuki itu harus dimasuki apa nanti tidak terjebak pada kolaborasi yang dipaksakan karena format manusia jiwa dan karakter itu kan beda dengan anak betul dan saya masih percaya jiwa dan ini enggak bisa dibeli oleh Allah hahaha oleh teknologi Oke Oke Suri yang cukup cerah walaupun agak sedikit mendung nah di tabun perbincangan singkat tentang seputar kebudayaan dan kesenian intinya akhirnya selalu ada tantangan pada laju zaman yang seperti apa Oke salam seni budaya terima kasih Oh ya enggak saya akan selalu berpikir terbalik sebenarnya kalau misalnya teknologi percepatan saya juga jadi berpikir pengen lambat gitu karena itu bagian dari iya karena itu bagian dari satu perlawanan satu tawaran yang yang konkret sebenarnya lambat abelika saya dokar ya ya enggak bukan masa namun jini ketika kebudayaan memaksa kita untuk bercepat-cepat berminat istan saya pikir justru kembali kepada tenang lambat yang yang kon apa yang intent yang itu gampang jalan tengahnya sebenarnya adalah kontinuitas jadi kawan-kawan nggak usah terjebak dengan kalimat cepat dan lambat karena sebenarnya yang terpenting dari semuanya adalah kontinuitas teruslah berkarya salam senyum budaya